Halo selamat pagi Zizi, selamat pagi semuanya. Nah saat ini saya berdiri tepat di jalan Simpang antara Tol Bali Mandara menuju jalan ITDC Nusa 2 Bali tempat Raja Salman. Beserta rombongannya menginap dan menghabiskan waktu berlibur di Pulau Dewata. Yang bisa kami laporkan disini terkait arus lalu lintas terlebih dahulu ya, terkait arus lalu lintas. Pagi ini arah menuju ITDC, kawasan eksklusi wisata Nusa 2, terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah jalan Tol Bali Mandara dan arah Baipas seperti itu. Dan untuk kegiatan dari rombongan Raja Salman sendiri, sampai saat ini kami masih belum mendapatkan kepastian. Kapan dan akan kemana saja sebenarnya Raja Salman dan rombongan akan berpelesir ke beberapa lokasi wisata yang ada di Pulau Dewata. Namun pengamanan dari pihak kepolisian, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara maupun Angkatan Darat masih tetap stand by dan berjaga 24 jam demi kenyamanan rombongan Raja Salman jika nantinya sewaktu-waktu Raja Salman berserta rombongan berpelesir ke beberapa lokasi wisata yang ada di Pulau Bali. Namun sampai saat ini informasi yang kita dapatkan lokasi-lokasi wisata yang menjadi ikonik dari Pulau Bali sendiri seperti Uluwatu, GWK, Tanah Laut, bahkan Ubud akan menjadi lokasi wisata tujuan bagi rombongan Raja Salman. Seperti itu. Dan hanya itu saja yang bisa kami laporkan dari sini, Zizi.